Pemirsa Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyayangkan kembali terjadinya kecelakaan bus pariwisata di Tanah Air. Ya, Sandi berharap para pelaku pariwisata agar memperhatikan kelayakan dari kendaraan. Kecelakaan bus pariwisata Putra Fajar yang menimpa rombongan para pelajar SMK Lingga Kejanaan Repok menjadi perhatian khusus memparekraf Sandiaga Salahudin Uno dalam bitri-brief with Sandiaga Uno di Gedung Saptapsona, Jakarta. Memparekraf mengimpau masyarakat agar ikut serta dalam pengawasan serta pengecekan alat transportasi sebelum digunakan dalam berkegiatan. Tapi kalau memperketat dan melarang sudi tur yang menunjuk bus tanpa melakukan pengecekan, saya sepakat. Jadi kalau sudi turnya itu dilakukan, harus ada step-stepnya, harus ada langkah-langkahnya. Dan siapa yang tanggung jawab? Ya penyelenggarannya, termasuk sekolahnya, termasuk guru-gurunya, dan orang tua muridnya juga. Karena kalau yang murid-muridnya pelajar kan masih sudah happy, ya suruh masuk ya ikut aja gitu. Padahal yang harus memastikannya itu adalah baik sekolahnya, perusahaan yang menyediakannya, guru-gurunya, dan orang tua. Sandi menjelaskan pemerintah melalui kementerian perhubungan telah menyediakan aplikasi Spionam atau sistem perizinan online angkutan darat dan multimoda yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat dengan cara mendownload di Play Store atau Apple Store untuk mencari terkait kelaikan transportasi yang akan digunakan. Dari Jakarta, Fakih Satrio Ainus melaporkan. Terima kasih telah menonton!